Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiran cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu 8 Februari 2023. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada pagi hari seluruh daerah di Jawa Timur diprediksi tidak turun hujan, kecuali wilayah pacitan yang akan diguyur hujan ringan. Sedangkan cuaca di wilayah lainnya akan bervariasi mulai cerah berawan hingga berawan tebal. Hujan petir mulai melanda pada siang hari di 14 daerah, diantaranya Batu, Bondowoso, Kresik, Jember, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Probolinggo, Kota Kediri, Kota Malang, Magetan, dan Pacitan. Kemudian ada 22 wilayah yang akan turun hujan ringan, seperti Bangkalan, Banyuwangi, Bojonegoro, Jombang, Kabupaten Pasuruan, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Lamongan, Lumajang, Nganjuk, Ngawi, Pamekasat, Ponorogo, Sidoarjo, Situbondo, Sumeneb, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Pada malam hari tersisa wilayah Ngawi saja yang masih dilanda hujan petir, lalu juga masih ada 18 daerah yang diguyur hujan ringan, termasuk Batu, Bondowoso, Jember, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Probolinggo, Lamongan, Magetan, Nganjuk, Ponorogo, Sidoarjo, Situbondo, Trenggalek, dan Tulungagung. Pada dini hari wilayah Pamekasan, Sampang, dan Sumeneb masih hujan ringan, sedangkan cuaca di daerah lainnya akan cerah berawan hingga berawan tebal. Untuk Kota Surabaya, BMKG memprediksi akan cerah berawan di pagi hari dan berawan tebal di siang hari. Pada malam hari akan turun hujan ringan dan pada dini hari akan berawan. Suhu Surabaya hari ini berkisar 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban 65 hingga 95 persen. Sekian informasi perakhiran cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu 8 Februari 2023. Terima kasih dan selamat beraktifitas.